Apa? Tim dan coach semua kondisi sangat baik dan kita latihan dengan baik juga. Menu apa aja diberikan coach kepada pemain? Ya, menu yang coach sampaikan ya tetap jaga kondisi, tetap berlatih yang baik dengan semua program yang diberikan oleh para coach. Adakah kendala cuaca selama kamu dituruh gini? Kalau cuaca tidak ada kendala tapi ya dingin. Dikutip dari viva.co.id Timnas Indonesia U20 dijadwalkan akan menjalani 6 kali uji coba selama pemusatan latihan di Eropa. Hal tersebut diunggapkan oleh Direktur Teknik PSSI Indra Shafri. Isi Timnas Indonesia U20 di Eropa merupakan rangkaian persiapan mereka jelang berlagak di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Isi rencananya dilakukan di dua negara yaitu Turki dan Spanyol. Selama berlatih di sana, Timnas Indonesia U20 juga diagendakan bertanding melawan beberapa kekuatan tim lokal. Kedati demikian, Indra Shafri belum bisa menjelaskan tim mana saja yang akan menjadi lawan tanding Timnas Indonesia U20. Namun, mantan pelatih Bali United itu mengisyaratkan bahwa salah satu calon lawannya adalah Timnas U20 negara lain dan bukan klub lokal dari Turki atau Spanyol. PSSI nantinya akan merilis siapa saja lawan Timnas Indonesia U20 di Eropa, tapi salah satunya itu melawan negara. Ujarnya So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di Youtube channel Gila Bola. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Terima kasih telah menonton!